Semangat pagi semuanya, kali ini saya sedang berada di Camp Chisoka, kita review mulai dari pintu depan sampai tempat campingnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia, jalannya seperti ini sudah dibeton, sebagian untuk akses ke sini, melewati Putri River Inn, Kampung Garuhun, naik lagi sedikit, ada sedikit yang rusak saja, tapi masih bisa dilewati mobil kecil. Nah seperti yang dilihat, oke kita masuk Camp Chisoka ya, untuk keamanan pintunya, ada pintu disini, kita tutup dulu. Sebelah kanan kebun teh, sebelah kiri kebun teh, disana itu track off-road ya, disana kemarin juga mungkin ada di video saya sebelumnya. Nah ini dia, tempat parkir luas dan aman ya, karena ada yang jaga, tuh mobil-mobil kecil juga masuk, artinya jalannya bisa diakses dengan mobil kecil ya. Mau naik mobil off-road juga bisa, nanti bisa saya cantumin kontaknya di deskripsi ya. Aduh, saya capek ini habis jalan-jalan lagi, trekking. Tuh, suasana ini enak kimpisan, tidak terlalu jauh dari jalur utama ya. Nah, ketika datang, di sebelah kiri ada tenda tiga. Oh, ini tenda yang di luar ya. Sebenarnya masih dalam tahap pembangunan. Nah, ini tenda, tenda yang tiga. Lalu berikutnya, ini tenda yang grup ya. Ada mushola sebelah kanan, ada toilet. Ini tempat nongkrong-nongkrong, tuh baru dibikin. Karena ini belum lama ya. Nah, saya akan lewat dulu ke tempat nginep. Nah, ini dia. Saya nginep di sini. Satu, dua, tiga, empat. Ukurannya gede. Lalu yang tiga itu gede juga. Sebelah sana, kecil. Nah, ini tenda, tempat saya nginep. Di tengahnya, ada tempat nongkrong kalau malem. Di sana ada api unggun. Lalu di sana tempat makanan. Nah, ini. Enak kan pisan. Bawahnya pakai batu-batu kecil. Jadi kalau hujan pun tidak kotor ya. Nah, ini dia nih. Sebelah sana, belakangnya kebun teh. Tuh. Jadi kalau ada acara itu bisa bikin acara di sini. Bisa request juga. Tuh. Tadi malam saya dikasih makanan juga. Ada umbi, ada apalah banyak. Ada berapa ya? Saya nggak hitung tadi. Kalau mau yang di bawah juga ada. Camping ground. Nah, ini tampak sebelah ujung ya. Enak kan pisan. Buat kalian yang mau ke sini. Yang nggak mau ribet bawa tenda atau apa. Recommended ya. Coba kita muter ke sini. Ini juga sama ada. Tuh. Nah, ini dia view-nya. Dari agak jauh. Nah, ini agak gede. Di belakang juga mau dibikin lagi. Sepertinya masih merapikan. Tuh, iya ada. Sebelah kiri tempat. Pesan makanan adalah. Kopi mie kayak gitu. Ini ada buat api unggul. Ini suasana pagi. Di sini 18 derajat. Siap. Siap, Mangga. Siap, Mangga. Mangga, siap. Ini ada kopi nih. Ini tempat tongkrong nih. Tempat tongkrong. Hehehe. Enak kan ini. Nah, oke. Kita lihat toiletnya ya. Toiletnya selain air dingin, ada juga air panas. Enak kan ini. Masih rapih. Tuh. Keren kan. Nah, ini dia toiletnya bersih. Oh, ada air panasnya juga. Ada berapa nih? Gak rebutan pokoknya ada lima. Kita maju lagi ke sini. Enak kan? Gak asal-asalan bikinnya. Di sini ada tempat wudu. Ini musholanya juga bersih. Tampaknya belum ditutup ya. Musholanya gak tutup. Karena kalau ditutup nanti buat tidur. Nah, ini nanti pakai pagar. Lakangnya masih lega. Kayak di keliling bubuk bukit ya. Loh, coba kita lihat. Ke arah timur bukit. Belah sana juga bukit. Itu semudang ada di sana. Ini lorong. Untuk jalan kakinya. Well, pokoknya mah. Blaskin ke sini. Buat kalian yang gak mau ribet bawa tenda. Tapi pengen camping. Ini lebih ke glamping ya. Glamour camping. Coba kita naik ke atas. Nah, ini cuma tiga di sini ya. Paling depan. Tuh. Ada tiga. Saya di sana tadi nginep. Makanan ada. Kopi ada. Dan yang pasti. Yang urus di sini ramah-ramah. Untuk harga nanti saya cantumin kontaknya di bawah ya. Saya ini jam 6 pagi kurang ya. Tuh. Udah udah bangun. yang hal-hal. Walau bakal nama ini. Mau kopi ada. 在 sana. hai 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 halo adek eh lho web-web-web hehehe eh kakak ya kakak dong nanti dibarahin kalau bilang kakak ya setelah review luarnya sekarang kita review dalamnya ini yang tempat saya nginep ya tenangnya lumayan gede saya waktu malam berempat masih lega di depannya ada semacam ruangan untuk menyimpan barang untuk bisa ngopi juga kalau hujan lalu untuk tidur di belakang ya ini dia tuh ada kasurnya ada bantalnya ada juga sleeping bag sleeping bed jadi nggak usah takut kedinginan tuh enak kan sih charger listrik ada ini juga bisa dibuka nih Nah tuh rekomenin pisang buat keluarga lah pokoknya mah enak kan nggak akan rudat lah bahwa anak kecil juga aman depan ada meja untuk nongkrong nongkrong gitu tuh ah ini ada turis-turis lokal ini mah dari mana Bu dari mana Oh jauh Oh ya ya oke Bu selamat berlibur Bu itu rame ya pagi-pagi ada kopi brick free ini ya well I'll be sent selamat menikmati selamat menikmati